Intro Kita sudah tahu bahwa ke depan dua jenis BUMDESMA yang menjadi fokus untuk kemudian dikembangkan menjadi jenis BUMDESMA yang lain. Itu yang pertama adalah memastikan bahwa warga miskin di desa itu ketika dia ingin berjaya secara ekonomi itu memungkinkan untuk didanai oleh BUMDESMA atau BUMDESMA bersama. Jadi kita tahu paling tidak pada titik ini itu ada dua jenis BUMDESMA yang akan dikembangkan untuk mengembangkan ekonomi di level antar-desa. Yang pertama memastikan bahwa setiap warga di desa terutama warga yang tidak mampu itu benar-benar bisa mendapatkan modal ketika warga yang tidak mampu, warga miskin, apalagi miskin ekstrim itu membutuhkan modal. Jadi jelas ini versi yang sangat strategis dan bisa dijalankan di level lokal yaitu bagaimana permodalan itu untuk warga miskin yang bisa masih bisa produktif itu dijalankan. Ini yang pertama. Kemudian jenis BUMDESMA yang kedua itu adalah jenis yang memang ekonomi di ekonomi produktif di BUMDESMA itu hitungannya dari sisi input input, masukkan, kalau seperti ini kan berarti masukannya terutama bagaimana lahan untuk makanan ternak dan sebagainya kemudian output hasil-hasilnya pemasarannya juga itu sampai ke level antardesa jadi kerjasama antardesa untuk saling membeli bahannya jadi sudah ada kalau kita melihat beberapa berita terakhir bagaimana Ibu Zalim menyampaikan warga Belitung beli telurnya di BUMDESMA yang memproduksi telur tersebut seperti itu nah itu, itu adalah sudut pandang bahwa sampai ke pemasaran itu BUMDESMA itu diarahkan nanti tentu saja diarahkannya dengan cara penghitungan-penghitungan kalkulasi-kalkulasi yang rasional sehingga menarik bagi BUMDESMA untuk melakukan produksi hingga pemasaran di sekitar desanya jadi ini contoh bagaimana desa petanakan terpadu berkelanjutan ini juga perhitungan itu mencakup perhitungan konsumen berapa konsumennya sehingga bisa dijual di level antardesa sudah diingatkan oleh Gus Kocok beberapa episode yang lalu bahwa ini modus ekonomi jadi ini pola ekonomi jadi tidak ada, tidak ada istilahnya itu tidak ada pemaksaan jadi dalam ekonomi itu yang kita bisa lakukan adalah melakukan rayuan kalau istilah posmonya yaitu bagaimana kita menunjukkan kalau ini lebih untung, mau apa tidak kalau tidak mau, ya tidak bisa diharuskan seperti itu karena memang tujuannya benar-benar untuk tujuan akhirnya untuk kesejahteraan warga desa jadi tidak bisa langsung kita sampaikan begitu bagaimana desa harus ini dan harus itu termasuk harus membeli dari BUMDESMA tidak seperti itu tidak seperti itu tapi modusnya adalah modus memberikan kalkulasi jadi modus dalam ekonomi itu memberikan kalkulasi ini kiranya kita masih ingat beberapa episode yang lalu ketika kita membahas beberapa jenis pemberdayaan yang akan kita terapkan pemberdayaan dalam hal ekonomi kalau kita menggunakan kontrolnya itu paksaan maka warga desa patuhnya itu ya patuh-patuh sebetulnya terpaksa yang kalau mereka punya inisiatif, identitas, kemauan sendiri maka mereka tidak akan patuh lagi kalau kita basisnya moral ini sebetulnya yang paling bagus paling bagus artinya kemungkinan bertahannya lama tapi kemungkinan berhasilnya juga akan lama nah kita akan masuk ke bagian yang di tengah ini kita akan masuk ke bagian di tengah bagaimana kita akan menunjukkan manfaat-manfaat bagi desa sehingga desa mestinya bersama warga masyarakat tidak hanya desa makanya pentingnya di dalam musawarah desa bisa bersama masyarakat mengkalkulasi untung ruginya dan tugas dari pemerintah memastikan bahwa keuntungannya lebih banyak untuk warga desa yang pertama, yang kedua adalah untuk pemerintah desa jadi kita akan mulai dengan remuneratif seperti ini dengan utilitarian bagaimana keuntungan tadi swaklola dan kemudian memastikan pihak lain masuk desa itu menggunakan sumber daya desa dan yang ketiga adalah menggunakan manfaat dari lembaga-lembaga ekonomi desa untuk warga desa atau sampai kepada warga-warga di sekitar desa yang paling tidak saat ini ada ada BUMDES dan BUMDESMA bersama berkaitan dengan LKD lembaga keuangan desa dan tentang petang perlu menghasilkan argumen-argumen remuneratif ini bahwa itu memang menguntungkan loh sehingga kalau desa melakukan kalkulasi itu dia akan semakin mandiri mumpung sekali lagi mumpung pada momentum ketika setelah dana desa secara nasional secara nasional itu sedang ada penurunan sejalan dengan penurunan transfer ke daerah jadi karena kita lekat dengan transfer ke daerah maka lalu ke daerah turun dana desa ikut ikut turun di dalam plus penghitungannya juga untuk kebutuhan untuk COVID dan untuk jaminan jaring pengaman sosial jadi pasti ke depan masih ada penghitungan untuk COVID 19 yang Kementerian Keuangan masih mematok tahun 2020 yaitu 8 juta dari dari keluarga yang ada di desa bukan 5,6 juta tahun ini tapi mencek dari tahun lalu 8,04 juta itu masih ada seperti itu tapi itu momentum justru seperti biasa kalau ada kesulitan justru mau tidak mau kita harus semakin mandiri dan ini mandiri keuangan di desa sekaligus untuk mengarahkan manfaat sebesar-besarnya bagi warganya selamat menikmati terima kasih